Di video kali ini saya akan bagikan versi update-an terbaru untuk Xiaomi Security dan disini untuk versinya 10.4.0 jadi versi awal yang 10.4 guys tetapi tenang aja di video kali ini saya juga akan bagikan versi Xiaomi Security Center 4 digit ke bawah guys jadi 4 versi mulai dari 10.2.4, 10.2.6, 10.2.9 dan yang paling terbaru 10.4.0 dan juga untuk di video sebelumnya saya sudah update Joyose dengan 4 versi kalian bisa lihat untuk link videonya yang akan saya taruh juga di deskripsi video ini ataupun di pin komentar tetapi sebelum lanjut ke dalam inti video buat teman-teman yang baru join di channel King Tutorial ada baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian jika video dari King Tutorial itu bermanfaat guys oke dan disini juga saya sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber tentunya di kolom komentar guys dia menanyakan kenapa sih bang pada saat abang itu update Joyose ataupun Xiaomi Security Center versi terbaru kenapa harus mengupdate 4 karena gini bang ada beberapa handphone Xiaomi yang memang walaupun ada update-an yang paling terbaru ambil contoh untuk Security Center 10.4.0 tetapi di handphonenya itu mungkin belum bisa di install guys jadi disini saya sediakan untuk versi di bawah dari 10.4.0 yaitu 10.2.9 jadi disini kalian bisa coba salah satu tetapi kalaupun semuanya juga bisa terinstall di handphone kalian kalian bisa pilih yang paling bagus aja guys dan disini saya menggunakan handphone Poco F3 dan disini saya akan contohkan dari awal guys yang pertama di bagian install itu bisa terinstall guys karena disini tertulis update untuk di bagian 10.2.6 disini kita klik install disini juga tersedia dan bisa di update guys jadi bisa di install untuk 10.2.29 kalian klik install dan disini juga bisa guys dan yang paling terbaru kalau di handphone saya Poco F3 yang pertama guys 10.4.0 jadi kalian bisa lihat ini juga bisa di update guys jadi kalau di handphone kalian yang paling baru gak bisa kalian ambil yang di bawahnya jadi seperti itu guys sehingga saya itu membagikan 4 macam update versinya guys jadi untuk handphone kalian itu bisa dibilang untuk update-nya juga bisa di install di handphone dari teman-teman dan kalau misalnya kalian itu dimintai untuk password ketika kalian itu download aplikasi saya rasa itu gak ada guys karena saya gak taruh aplikasi untuk di video security center mungkin untuk password itu ada di video-video yang nantinya lagi atau video-video ke depannya tetapi untuk linknya ada di deskripsi video ini guys dan disini untuk cara penginstalannya juga cukup mudah banget disini kalian bisa pilih salah satu kalian tinggal klik lalu kalian klik di bagian install kalian klik di bagian update seperti ini oke setelah itu kalian tunggu untuk proses penginstalannya selesai dan setelah terinstall seperti ini kalian klik selesai dan misalnya di handphone kalian itu untuk Xiaomi security center nya itu sudah kalian update dan kalian itu ingin kembalikan ke versi awal caranya juga cukup mudah kalian tinggal klik di bagian keamanan disini keamanan karena untuk handphone saya saya bahasa Indonesia untuk kalimat-kalimat ataupun tampilan-tampilannya jadi disini kalian tekan kalian klik tanda seru sekali setelah itu disini kalian bisa lihat untuk versi terbaru yang saya install tadi 10.4.0 dan kalau misalnya kalian ingin kembaliin ke versi awal dari handphone kalian disini kalian klik uninstall pembaruan kalian klik sekali kalian klik di bagian oke dan itu otomatis akan langsung balik ke versi yang paling lama lagi guys dan disini saya akan buka untuk versi yang paling terbaru tampilannya kurang lebih seperti ini guys oke bisa kalian lihat tidak terlalu banyak perubahan tetapi biasanya untuk fitur itu akan jauh lebih banyak kita klik disini oke jadi disini untuk fitur-fitur yang ada itu sudah jauh lebih di-update lagi guys jadi saya itu memang gak pernah setuju dengan teman-teman yang selalu berpikiran kalau aplikasi Xiaomi Security Center aplikasi Joyoso itu gak usah di-update itu cukup yang bewaan versi awalnya aja apalagi untuk teman-teman yang mengatakan kalau misalnya untuk aplikasi Joyoso itu sebaiknya dihapus aja itu gak ada pengaruhnya sama sekali guys jadi disini saya tetap beranggapan guys kalau update itu developer yang tentukan jadi semakin ada update semakin bagus juga guys bukan berarti untuk semakin ada update itu akan de-like tetapi memang ada kadang update yang kurang cocok dengan handphone kalian tetapi setelah ada update setelah versi yang kalian gunakan itu mungkin akan jauh lebih optimal lagi guys jadi seperti itu semoga kalian mengerti dan semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa putar ulang videonya kalau masih kurang paham sampai jumpa di video King Tutorial lainnya see you in the next time akhir kata Assalamualaikum oh my god i got a body community i don't want friends i want outie smoking on boofin is my week i check the base like omari sorry Terima kasih.